Akibat hilang kendali, sebuah bus pariwisata menyebabkan kesilakan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di jalur lintas Sumatra City Jauhlawik, Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, sementara sopir dan kernet bus melarikan diri. Tabrakan beruntun ini terjadi tepatnya di kilometer 20, panorama 2, jalur lintas Sumatra City Jauhlawik, kecamatan Lubu Kilangan, Kota Padang. Bus pariwisata yang datang dari arah Solok mengalami gangguan fungsi rem sehingga hilang kendali dan menabrak enam kendaraan lain di depan dan yang datang dari arah berlawanan. Laka beruntun yang dipicu bus pariwisata yang membawa warga riau ini membuat dua mobil rusak berat. Bahkan satu minibus masuk ke parit sedalam satu meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kami dari Sat Lantas Poresta Padang tadi bersama-sama lantas jajaran Prosek Luki sudah melaksanakan kegiatan TP-TKP, Ola TKP di sana. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada, jadi hanya rugi material secara keseluruhan. Kemudian para penumpang bus ada 43 orang yang rencananya ini merupakan warga dari riau, kuantan yang akan melaksanakan wisata ke Bukit Tinggi. Jadi dari pihak bus sendiri sudah mendatakan bus lainnya untuk mengangkut para penumpang tersebut untuk kembali ke tempatnya. Kemudian untara pihak pengendara meninggalkan, pihak pengemudi bus meninggalkan bus. Sampai jumpa di video selanjutnya.